DPR bersama pemerintah menyetujui biaya penyelenggaran ibadah haji 2024 atau BPIH 93,4 juta rupiah. Sementara biaya yang dibebankan ke calon Juma'ah sebesar 56,47 juta rupiah. DPR bersama pemerintah sepakati biaya penyelenggaran ibadah haji tahun 2024 atau BPIH sebesar 93,4 juta rupiah. Dari jumlah itu, biaya perjalanan haji yang dibebankan kepada calon Juma'ah sebesar 56,47 juta rupiah. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dalam rapat penetapan BPIH bersama Komisi 8 DPR kemarin. Besaran rata-rata biaya penyelenggaran ibadah haji atau BPIH tahun 1445 Hijriah 2024 Masei sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Saudara Ketua, untuk jamaah haji reguler perjamaah sebesar 93,410,286 rupiah yang terdiri dari BPIH rata-rata perjamaah sebesar 56,046,172 rupiah atau 60 persen dan penggunaan nilai manfaat perjamaah sebesar 37,364,114 rupiah atau 40 persen. Biaya haji tahun 2024 naik 12 persen dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023 BPIH senilai 90,5 juta rupiah, biaya ditanggung jemaah senilai 49,81 juta rupiah. Tahun 2024 BPIH ditetapkan 93,4 juta rupiah, sementara biaya yang ditanggung jemaah 56,47 juta rupiah. Biaya yang dibebankan kepada calon jemaah dimanfaatkan antara lain untuk penerbangan dan akomodasi di Mekah dan Madinah. Dengan ditetapkannya biaya BIPIH 56 juta rupiah, calon jemaah perlu melunasi sisa biaya haji 31 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Saudara biaya haji telah ditetapkan pemerintah dan DPR 56 juta rupiah per calon jemaah. Apakah nilai ini wajar? Dan seperti apa hitung-hitungan kenaikan tersebut kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili. Kang Aceh sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita juga akan sapa Wakil Ketua Umum Bidang Umroh dan Haji Asosiasi Muslim Penyelenggaran Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri. Pak Syatiri Rahman. Pak Syatiri apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Syatiri, saya ke Kang Aceh dulu ya. Kang Aceh kenaikannya 12 persen sekitar 6 juta dibanding sama tahun 2023. Hitung-hitungan DPR-nya kayak gimana Kang Aceh? Iya, memang ini tentu lebih rendah daripada yang diusulkan oleh pemerintah ya. Awalnya kan pemerintah 105 juta dari biaya keseluruhan. Dan bahkan pada awalnya juga pemerintah di dalam menetapkan komposisi berapa yang harus dibayar oleh jamaah dan berapa yang berasal dari nilai manfaat juga cukup besar sampai mendekati pada angka 72 juta ya. Nah dari proses yang dilakukan oleh DPR untuk melakukan pembahasan terhadap usulan tersebut, maka saya kira kita menemukan satu kesepakatan, di mana kesepakatan itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Menteri Agama yaitu 93,4 juta biaya secara keseluruhan dari 93 itu yang dibayar langsung oleh jamaah sebesar 56 juta. Oke. Dari nilai manfaat 47 juta. Nah satu hal yang harus diketahui Mbak Luji, sesungguhnya para jamaah ini mereka memiliki virtual account ya di masing-masing rekening mereka. Itu antara 1,8 juta sampai 2,4 juta. Jadi 56 juta itu dikurangi biaya setoran sebesar 25 juta ditambah lagi dengan nilai manfaat yang ada di rekening setiap jamaah yaitu 2,4 juta. Jadi kemungkinan nanti insya Allah para jamaah rata-rata akan membayar dalam kisaran 28 sampai 29 juta. Jadi sesungguhnya ini adalah sebuah kebijakan yang kami minta kepada Kementerian Agama agar juga kita memperhatikan aspek keadilan di dalam penggunaan nilai manfaat. Kalau juga kita terlalu besar mengambil dari nilai manfaat, kita khawatirkan nanti biaya haji yang akan datang dari nilai manfaatnya itu tergerus oleh biaya haji tahun terjalan. Makanya kita menggunakan proporsi 60 langsung dibayar oleh jamaah, 60 persen sebesar 56 juta, kemudian sisanya diambil dari nilai manfaat. Oke, saya ke Pak Syatiri. Calon jamaah itu kan akan bayar sisanya sekitar 31 juta, koreksi saya kalau salah ya Pak. Sebelumnya kan DP-nya 25 juta. Nah ini jamaah kan sudah menanti belasan tahun, ada yang kena pending pandemi. Menurut Anda kenaikan ini wajar atau sebetulnya masih bisa ditekan biayanya sama pemerintah? Baik, terima kasih. Jadi untuk masalah kenaikan, saya kira wajar ya karena setiap tahun itu pasti ada beberapa komponen yang naik. Dan mau tidak mau memang BPIH harus ada kenaikan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu bahwa sebetulnya selisihnya hanya 3 juta mbak, karena BPIH tahun 2023 itu kan hanya 90 juta. Jadi biaya penyelenggaraan ibadah haji itu 90 juta dan tahun 2024 ini, 1445 hijriah ini 93 juta 410. Jadi sebenarnya kalau kita bicara BPIH kenaikannya hanya 3 juta mbak. Jadi bukan selisih 6 juta ya Pak? Bukan selisih 6 juta, kalau kita lihat BPIH-nya ya biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus ibadah hajinya. Dan kenaikan ini wajar karena setiap tahun itu kan semua komponen itu pasti naik. Ya dari biaya penerbangan, layanan, dan lain sebagainya. Saya kira begitu ya Kang Aceh ya? Ya, ya. Yang harus dijelaskan juga adalah bahwa kalau tahun lalu mata uang baik dolar maupun rial itu relatif lebih rendah daripada tahun sekarang. Karena kita tahu bahwa transaksi haji itu misalnya penerbangan menggunakan dolar, kemudian transaksi di Arab Saudi juga menggunakan rial. Kita mematok asumsinya sekarang jauh lebih tinggi ya. Kenapa? Memang dolar asumsinya sekarang 15.600. Tahun yang lalu itu 15.200. Jadi memang itu konsekuensi dari depresiasi mata uang juga ya. Jadi karena itu tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz Shadri, ini semata-mata kita juga di dalam konteks kenaikan ini pun dalam batas yang memperhatikan aspek kondisi objektif yang dialami oleh kondisi ekonomi kita. Kang Aceh, kalau memang biaya kenaikan ibadah haji sudah tidak bisa ditekan lagi, artinya masyarakatnya harus adjust, boleh dong masyarakatnya kemudian juga berharap pemerintahnya juga meng-adjust, katakanlah meng-improve pelayanannya. Karena kan kalau di tahun lalu kita ingat bersama ada koreksi soal transportasi, problem di Arafa, problem soal catering yang dianggap kurang manusiawi begitu. Evaluasi dari DPR seperti apa, Kang Aceh? Iya, satu hal yang harus dicatat adalah bahwa sekarang ini penetapan BPIH jauh lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya menjelang keberangkatan haji, dua bulan sebelumnya baru dikeluarkan biayanya, sehingga jamaah terburu-buru untuk membayar setoran. Tetapi kita, DPR, Komisi 8, ini punya waktu yang cukup panjang di dalam proses penetapan biaya haji. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena pemerintah punya waktu yang cukup untuk persiapan, di samping jamaah pun juga bisa melakukan setoran pelunasan secara cicil sebelum nanti ditetapkan capresnya. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? Ini karena kita ingin bahwa jamaah yang kemungkinan nanti akan membayar rata-rata antara 28 sampai 30 juta ini, itu punya waktu yang cukup untuk melakukan pelunasan. Di samping bahwa pemerintah pun juga punya waktu untuk melakukan negosiasi dalam konteks memperbaiki layanan seperti tahun-tahun yang lalu. Makanya kita tahu bahwa sekarang misalnya, sekalipun ada kenaikan, tapi beberapa komponen kita minta untuk ditingkatkan. Misalnya soal konsumsi. Konsumsi selama di Arab Saudi, ini dalam jumlah yang cukup besar ya. Misalnya di Mekah itu kemungkinan kita sepakati biaya untuk konsumsi jamaah sebanyak 84 kali. Kemudian di Madinah sebanyak 27 kali. Jadi tidak ada satu haripun di antara jamaah yang tidak terlayani konsumsinya. Iya, jangan sampai kemudian juga seperti tahun lalu, Kang Aceh. Bukan cuma soal kuantitinya, tapi juga soal kualitasnya. Yang kemudian viral di media sosial, makanan-makanan yang tidak layak begitu. Padahal mereka sudah improve, harus menambah biaya. Tahun yang lalu misalnya biaya untuk makan, itu tidak termasuk di dalamnya adalah makan pagi. Sekarang kita adakan makan pagi dengan nilai yang menurut saya cukup signifikan. Kalau untuk ukuran di Arab Saudi, yaitu 10 real setiap kali makan, dan untuk makan siang dan makan malamnya ya sebesar 15 sampai 17,5 real. Jadi menurut-menurut kami, dan tentu ini pun juga harus menggunakan citra rasa disantara. Dan satu hal yang kami cekankan juga, karena proses haji ini juga menggunakan bahan baku Indonesia, maka kita harapkan juga ada efek haji itu buat ekonomi Indonesia juga. Misalnya berbagai kebutuhan pokok kita bisa, kita negosiasikan menggunakan produk-produk dalam negeri. Mulai sayur, beras, dan sebagainya. Baik, kita tentu harapkan jika memang masyarakatnya harus merogoh kocek lagi untuk menambah biaya haji, jadi pemerintah juga khususnya kawan-kawan di DPR bisa kemudian mengupgrade juga pelayanannya untuk masyarakatnya, sehingga kemudian para jemah haji juga bisa mendapatkan pelayanan yang lebih seperti apa yang kemudian mereka juga harus bayarkan. Terima kasih Kang Aceh, terima kasih juga Pak Syatiri sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia. Terima kasih.